Pada kali ini kita akan mereview sejarah berdirinya PO Bus yang mempunyai livery burung belibis dan pinguin. Bus ini identik dengan warna biru laut, yaitu PO Putra Remaja yang didirikan oleh Bapak Sutikno. Bapak Sutikno ini lahir di Salatiga, Jawa Tengah. Kisah PO Bus Putra Remaja ini sangat menarik untuk kita bahas. Karena berdirinya PO Putra Remaja ini berawal dari kepercayaan dari seorang pemilik PO Bus Remaja Express kepada seorang kondektur bus yang sangat langka terjadi pada saat ini. Bapak Sutikno ini bukanlah berasal dari keluarga orang kaya, dia hanya seorang kondektur bus. Pada awalnya sebelum mendirikan PO Putra Remaja, Bapak Sutikno bekerja di PO Remaja Namuntilan sebagai kondektur bus. Setelah itu Bapak Sutikno membeli satu unit truk yang dia seterah sendiri. Kemudian pada tahun 1980-an, Bapak Sutikno dipanggil oleh pemilik PO Remaja Express yang merupakan adik dari pemilik PO Remaja Namuntilan. Tempat Bapak Sutikno bekerja sebagai kondektur dulu. Kemudian pemilik PO Remaja Express menyerahkan busnya kepada Bapak Sutikno sebanyak 6 unit. 2 unit dalam kondisi layak jalan dan 4 unit lagi dalam kondisi reparasi atau perbaikan. Dengan memakai sasis dan mesin Mercedes-Benz X patah. Dengan catatan bus tersebut dirawat dan dikelola oleh Bapak Sutikno selama 2 tahun. PO Remaja Express tersebut adalah bus akap dengan rute Jakarta-Jogja pulang pergi. Dari senalah Bapak Sutikno bekerja keras dengan kondisi serba kekurangan untuk bisa tetap mempertahankan kelansungan hidup perusahaan tanpa memikirkan untung sama sekali. Bapak Sutikno hanya berpikir bagaimana bus ini tetap jalan di rutenya dan bisa melayani penumpang dengan sebaik-baiknya. Akhirnya usaha Bapak Sutikno pun membuahkan hasil. Bak seperti di Sinetron Hidayah. Setelah berhasil merawat dan mengelola bus PO Remaja Express, selama 2 tahun akhirnya bus tersebut diserahkan kepada Bapak Sutikno untuk dimiliki. Lalu Bapak Sutikno merubah nama PO Remaja Express menjadi PO Putra Remaja. Di tahun 1983, nama Putra Remaja tersebut diambil dari regenerasi PO Remaja Express dan membuat gambar livery belibis sebanyak 6 ekor. Gambar livery belibis mempunyai makna yaitu membeli bis baru sebanyak 6 unit. Berkat tangan dingin Bapak Sutikno, PO Putra Remaja tersebut semakin lama semakin berkembang dan terus menambah unit-unit terbarunya. Kalau untuk karoserinya, PO Putra Remaja memakai karoseri Morodadi Prima, Laksana Adiputro, dan New Armada. Di akhir tahun 90-an pada saat krisis moneter, PO Putra Remaja juga mengalami masa-masa sulitnya. Sama seperti moda transportasi darat lainnya. Banyak mengalami kebangkrutan di saat terjadi krisis moneter pada tahun 1998. Namun PO Putra Remaja termasuk salah satu perusahaan otobus yang berhasil dan sukses melewatinya dan tetap eksis hingga saat ini. PO Putra Remaja menjadi salah satu perusahaan otobus asal Pulau Jawa yang masih eksis di Sumatera. Dengan melayani rute Jogja-Jambi, Solo-Lampung, Malang-Jambi, Bliter-Jambi, Jogja-Palembang, dan Bliter-Palembang. Untuk rute di Pulau Jawa, PO Putra Remaja melayani Jabodetabek menuju Jogja, Solo, hingga Sragen. Untuk sasisnya, PO Putra Remaja memakai sasis Mercedes-Benz mulai dari OH 1526 sampai 1626 dan juga produk terbaru Hino yakni FC 190. Di awal tahun 2000-an, tepatnya pada tahun 2003, PO Putra Remaja menjadi pelopor penggunaan sasis premium Scania K114IB bersama dengan PO Safari Dharma Raya dan Kramatjati yang ikut memakai produk bus asal Swedia tersebut pada awal kemunculannya di Indonesia. Di awal penggunaan sasis Scania, PO Putra Remaja memakai livery dengan gambar balon udara pada bodi bus tersebut. Gambar balon udara itu juga mempunyai makna, yaitu produk bus asal Swedia itu telah menggunakan fitur air suspension atau suspensi udara. Untuk penggunaan sasis premium ini mengisi jalur Jogja-Palembang. Produk terbaru Scania yang dipakai PO Putra Remaja adalah K360IB. Saat ini PO Putra Remaja dibawa naungan bendera PT Putra Remaja Sentosa. Selain bergerak di jasa angkutan antar-kota antar-provinsi atau bus akap, PO Putra Remaja juga melayani sewa bus pariwisata dengan menggunakan bodi terbaru buatan laksana. Memakai sasis Mercedes-Benz OH 1526 sampai OH 1626. PO Putra Remaja berkantor pusat di Jalan Ring Route Barat Demak Ijo nomor 15 Yogyakarta. PO Putra Remaja pada saat ini hampir memiliki 200 unit armada. Baru-baru ini di tahun 2023, PO Putra Remaja membeli lagi 12 unit bus keluaran Mercedes-Benz OH 1626. Dengan karuseri laksana SR3 Panorama HD European Steel sama dengan model bus Eropa. Menggunakan transmisi otomatik, PO Putra Remaja juga menerima layanan jasa pengiriman paket dengan Putra Remaja Logistik. Paket putra remaja logistik aja, gini nih caranya. Dan akan ditimbang untuk memastikan tarif pengiriman yang akan dihitung pada 10 kg pertama. Paketmu kemudian akan masuk ke proses pengiriman. Paketmu akan muncul ke kota tujuan. Paketmu pun akan sampai ke tujuan dengan selamat. PO Putra Remaja juga mempunyai livery dengan gambar pinguin yang mempunyai makna kesejukan. Para penumpang yang telah menaiki PO Putra Remaja merasa nyaman dan sejuk hatinya. Bagi penumpang anak-anak yang masih berumur 3 tahun atau tinggi badannya di bawah 110 cm, tidak perlu membayar tiket perjalanan alias gratis. Anda bisa membeli tiket langsung ke loket Putra Remaja dan melakukan pengukuran tinggi badan untuk anak Anda di sana. Jika sang anak berusia di bawah 3 tahun atau tinggi badannya di bawah 110 cm, sang anak tidak wajib memiliki tiket ya. PO Putra Remaja sangat identik dengan warna biru. Akan tetapi PO Putra Remaja mempunyai beberapa livery, antara lain livery burung belibis, livery penguin, livery spiderman, livery balon udara, yang terakhir livery burung bangau. Setiap livery mempunyai arti dan maknanya. Kalau livery burung belibis dibuat saat membeli bis, sedangkan livery balon udara dibuat saat membeli buskanya dengan air suspensi atau suspensi udara. Kalau livery penguin, mempunyai arti dan makna memberikan kesejukan kepada para penumpang. Tapi kalau livery spiderman dan burung bangau, silakan tulis di kolom komentar. Demikianlah sejarah berdirinya PO Putra Remaja yang berawal dari kepercayaan. Dari sini kita bisa menyadari kepercayaan adalah kunci keberhasilan. Dari beberapa sejarah pendiri yang saya baca, mungkin hanya Bapak Sutikno ini satu-satunya pendiri yang berawal dari kepercayaan. Apalagi Bapak Sutikno ini hanya seorang kondektor bus. Disuruh mengelola perusahaan otobus sampai memiliki bus hingga menjadi salah satu pengusaha bus yang besar di Indonesia. Saya sendiri melihat pada arus mudik, penumpang PO Putra Remaja ini full seat pulang pergi. Karena PO Putra Remaja ini mengantarkan pemudik dari Pulau Sumatera ke Jawa Tengah. Tapi tak sedikit juga yang mudik dari Jawa Tengah ke Pulau Sumatera. Pada saat itu saya melihat PO Putra Remaja ini bertaburan di lintas Sumatera. Karena pulang pergi diisi oleh para pemudik. Jangan lupa subscribe dan like channel ini supaya channel ini terus berkembang. Dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.